Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, pada hari Sabtu kemarin, Pak Jokowi menghadiri acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ya. Relawan Seknas atau Sekretariat Nasional di Bogor. Dalam sambutannya, Pak Jokowi sebetulnya menyampaikan beberapa hal. Seperti bagaimana ia memulai usahanya dari nol sebagai pengusaha mebel sampai menjadi presiden. Bahwa ia menerima data dan informasi parpol dari BIN. Nah ini lumayan rame nih di sosmed. Cita-citanya menginginkan BUMN menguasai baterai listrik hingga kebijakannya yang bikin Eropa ngamuk. Nah, saya tertarik untuk membahas poin kebijakan yang bikin Eropa ngamuk. Bahkan dalam menceritakan Eropa ngamuk, Presiden Jokowi tampak sambil tertawa-tawa. Namun terpancar semangat nasionalisme yang saya nggak pernah lihat dari presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Ya, kecuali Bung Karno ya. Nah, ini bagaimana maksudnya? Silahkan teman-teman simak video berikut. Kenapa Eropa ngamuk-ngamuk? Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk? Dan membawa kita ke WTO? Ya, karena itu. Dulu nilai tambahnya di sana yang berlipat-lipat itu. Sekarang di sini. Nggak mau dong ngelepas begitu saja. Sehingga kita digugat. Digugat kok ditepuk tangan tuh. Kita digugat. Jadi Pak Jokowi, sejak tahun 2020 lalu telah memperlakukan aturan larangan ekspor biji nikel mentah dan mengharuskan pengolahannya dilakukan di dalam negeri agar ada nilai tambah untuk Indonesia. Kenapa ini penting? Begini, Uni Eropa yang sejak awal sudah mulai mengganti mobil berbahan bakar bensin menjadi mobil listrik ya itu butuh biji nikel. Karena nikel adalah bahan baku utama baterai isi ulang. Tentu, kalau pengolahan nikel dilakukan di Indonesia pabrik-pabrik baterai di Eropa bisa terganggu, bahkan tutup. Ini pasti dapat memicu peningkatan pengangguran di sana. Sementara, Uni Eropa yang merupakan inisiator kendaraan listrik ini tentu maunya mereka yang memimpin pengolahan baterai mobil. Sejak dari pengolahan bahan baku, ya menjadi bahan setengah jadi hingga betul-betul menjadi baterai. Mungkin Eropa ingin meraup untung sebesar-besarnya seperti yang mereka lakukan ratusan tahun lalu dengan rempah-rempah. Sebelumnya, saya disclaimer dulu. Saya ini nggak anti Eropa loh. Saya kagum dengan bagaimana Eropa membangun sistem kesejahteraan yang adil. Sesuatu yang ya saya pelajari sewaktu saya di sana. Saya cuma setuju dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa Indonesia juga berhak maju. Kita ini bukan sekedar pelengkap untuk kemajuan Eropa di mana kita melulu dianggap warga dunia kelas 3 yang dikasihani mereka lalu diberikan uluran tangan seolah mereka adalah penyelamat kita. Sekali lagi, kita juga berhak maju. Singkat cerita, Uni Eropa menggugat kebijakan hilirisasi nikel RI ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. WTO kemudian memenangkan gugatan tersebut. Pak Jokowi, presiden yang pernah dituduh pelangap longok oleh lawan politiknya ini, nggak gentar. Beliau perintahkan kepada jajaran kementeriannya untuk ajukan banding. Nah, selagi proses banding ini masih berlangsung ya, kira-kira 3-5 tahun ya, Indonesia terus membangun smelter-smelter pengolahan nikel. Harapannya ketika putusan banding telah dibuat oleh WTO, Indonesia sudah punya cukup smelter nikel. Sehingga apapun putusan WTO, nggak akan terlalu berdampak pada industri pengolahan nikel di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo dalam hal ini telah menunjukkan bahwa ialah panglima perlawanan Republik Indonesia untuk menjaga kedaulatan nikel Indonesia dari tangan Eropa. Teman-teman, sebenarnya nggak kali ini aja Presiden Jokowi menegaskan perlawanannya terhadap Eropa terkait menjaga kedaulatan hasil perut bumi NKRI. Pada bulan Juni lalu, di depan para relawan Barajepi, Pak Jokowi mengatakan, tahun kemarin kita kalah. Banding, Pak ini kalah, ini Pak. Ya kalah nggak apa-apa, kan ada upaya naik nggak? Banding, 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 kata Pak Jokowi. Teman-teman, sejak hilirisasi nikel diberlakukan, nilai ekspor nikel RI melonjak. Tahun lalu aja nilai ekspor nikel RI itu 504 triliun rupiah atau 745% dari nilai ekspor nikel tahun 2017 ya sewaktu Indonesia masih mengekspor biji nikel mentah. Pada tahun 2023 aja ya, dari Januari sampai April, ekspor nikel kita sudah mencapai 185 triliun rupiah. Nah, Eropa nggak mau perputaran uang itu terjadi di Indonesia. Sementara nikel itu adalah hasil perut bumi kita. Akhir kata, mengutip Kwame Nkrumah. Ya, dia adalah seorang pejuang kemerdekaan, sekaligus presiden pertama, Ghana ya. Dia bilang, Hasil dari neokolonialisme adalah modal asing digunakan untuk eksploitasi, bukan untuk pembangunan di negara-negara yang kurang berkembang. Investasi di bawah neokolonialisme malah meningkatkan kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin di dunia. Dukung terus Pak Jokowi dalam menggairahkan kedaulatan hasil alam NKRI. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.